Selamat siang pembaca POSKOTA dan penyirsa POSKOTA TV. Saat ini saya bersama Pak Lurah Sunter Agung, Jakarta Utara, Bapak Danang Hujanarka. Seperti kita ketahui, Kelurahan Sunter Agung sempat menjadi viral karena kasus COVID-19 di wilayah ini sangat tinggi. Bahkan pernah masuk ke dalam zona merah. Kalau kita sebut Pak Lurah sempat viral, Pak Lurah sempat viral karena setiap hari wilayahnya menjadi sorotan. Akan tetapi saat ini Kelurahan Sunter Agung sudah pada zona kuning. Nah kita akan berbincang-bincang bagaimana Pak Lurah menangani COVID-19 di wilayahnya, menekan angka COVID-19 dan mengedukasi masyarakat supaya mematuhi protokol kesehatan. Pak Lurah, selamat siang Pak Lurah. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang buat pemirsa semua. Pertama-tama mari kita berdoa sejenak ya. Semoga Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur segera sembuh. Saya yakin itu sembuh nanti ya. Kemudian untuk wilayah Sunter Agung ya. Wilayah Sunter Agung itu memang sangat unik. Ini penduduknya Rp90.900. Jadi di Kecamatan Tanjung Brio itu kita penduduknya paling banyak. Di sini juga dekat dengan Wisma Atrit. Kemudian juga dekat dengan Rumah Sakit Sulianti Saruso. Itu latar belakangnya seperti itu. Kemudian kita di awal pandemi kasusnya itu tinggi ya. Itu terutama di RW1. Itu salah satu sebabnya adalah karena adanya jamaah tablik ya. Sekitar 400an itu yang membuat. Jadi mereka datanya masuk ke wilayah Sunter Agung. Padahal itu WNA. Jadi di awal pandemi seperti itu. Kemudian penderita corona ini naik turun Bu. Jadi hari ini ini naik lagi nih. Sekarang 85. Tapi kemarin seminggu dua minggu yang lalu landai ya. Ya memang benar. Susah sekali kita supaya kasus itu berhenti susah sekali ya. Jadi kunci utamanya itu adalah di dalam musyawarah warga. Jadi ada Pergub 171 tahun 2016 tentang perdoman tugas pokok RT RW yang bisa dijadikan alat untuk memprotek warga supaya kasusnya enggak menyebar nih. Contohnya itu RW1 ya. Di awal pandemi kita itu zona merah. Kemudian kita bikin musyawarah warga RW1 dengan 6 RT ya. 6 RT di Keluran sebanyak dua kali. Kita sepakati dalam musyawarah warga itu. Ada karantina wilayah, kemudian ada wajib pakai masker, sering cuci tangan ya. Kemudian waktu itu pernah yang keluar kota juga kita tempelin stiker ya. Kita tempelin ya rumahnya stiker tuh. Itu di awal-awal pandemi ya. Kemudian di RW5 ya, RW5 itu relatif terkendali karena ini jumlah penduduhnya cuma 5 ribuan ya. 5 ribuan kalau RW1 itu 10 ribu. Jadi RW1 itu paling padat ya. Kemudian kalau RW yang lain seperti RW9 sampai RW20 itu adalah komplek ya. Komplek pemukiman warga, di mana handlingnya itu jauh lebih mudah daripada di pemukiman padat tadi. Jadi karakter penduduknya seperti itu ya, beda-beda. Itu di RW9 sampai RW20 itu banyak ya menengah ke atas lah gitu ya. Biasanya ya perlakuan kita sama. Kalau ada kasus ya, kemudian kita share ke Pak RW, Pak RW ke Pak RT, kemudian RT ke warga, atau bisa juga dari gugus tugas RW ke warga ya. Kemudian disweb, disweb oleh puskes ya. Besok paginya yang kontak erat disweb sama puskes. Kalau yang kena bapaknya, ya berarti ibunya sama putra-putrinya harus disweb itu. Kalau memang ada gejala, segera dirujuk. Kalau dirujuk itu sekarang harus ada surat keterangan dari RT RW bahwa tidak memungkinkan isolasi mandiri di rumah. Nah, nanti pihak puskes merujuk ke Wisma Atlet atau ke hotel yang direkomendasikan oleh Pemda DKI. Seperti itu. Pak, secara geografis wilayah Sunter Agung ini cukup unik. Karena dia dekat dengan pintu masuk ke Jakarta, masuk ke wilayah Tanjung Priok. Di mana pendatang banyak masuk ke wilayah Sunter Agung. Nah, untuk penderita COVID di Sunter Agung ini, itu klaster keluarga atau dibawa oleh pendatang? Klaster keluarga, Bu. Jadi akhir-akhir ini, ya. Jadi gini, misalnya dia tadi udah disebutkan ya di dalam FGD. Dikasih note juga sama Pak RW. Itu biasanya warga itu di tempat kerja dilakukan swab. Kemudian mereka pulang ke rumah. Ternyata positif. Nah, ini harus segera. Ya, tidak. Terus itu, kok yang kontak kerat itu pada kena. Ini, pada kena nih. Apakah bapaknya, apakah ibunya, apakah anaknya. Nah, itu, jadi makanya kalau ada yang kena, itu harus buru-buru diungsikan. Jadi dipisahkan antara yang positif, yang negatif. Nah, di sini kendalanya suka-suka. Di sini nih, kalau kesadarannya masih kurang, itu warganya susah diajak. Ya, gitu ya. Nah, upaya pelacakan sendiri yang dilakukan oleh pihak kecamatan atau puskes, Mas, selama ini gimana? Ya, kalau misalnya kayak tadi malam itu ada, ya, tadi malam itu warga RW2, kemudian, apa, masih susah disuruh, apa, disuruh, disuruh ini, disuruh, apa, isolasi di hotel atau di West Madrid. Akhirnya, fungsionaris RT RW itu, apa, memberitahu akhirnya dia mau. Cuman kan sekarang lagi pada penuh semua. Ya, pernah juga kita misalnya, kalau warganya susah, ya, kita video calling rame-rame aja, ya. Saya, Pak RW, pernah Pak RW, kemudian, apa, Pak RW, kemudian warganya yang kena sama Kepala Kupus, nah, pernah itu video calling, akhirnya mau, gitu. Cuman sekarang kan lagi penuh ini ya, kalau di ini agak susah, ya. Jadi memang tantangan terbesarnya itu ada di masyarakat, ya, Pak, ya? Betul sekali, ya. Tantangan yang rendah, ya? Ya, 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 ya. Nah, apa upaya yang dilakukan oleh pihak kelurahan atau puskesmas untuk memberi edukasi kepada masyarakat dan menyadarkan mereka bahwa pandemi ini sangat berbahaya dan mereka harus patuh, gitu, patuh protokol kesehatan? Ya, seperti biasa, ya, gugus tugas ke tingkat RW, itu biasalah melakukan penyemprotan itu sudah rutinitas. Kemudian gerakan 3M, ya, gerakan 3M, pakai, apa itu, terakhir kemarin di RW 1 pakai sepanduk-sepanduk, gitu, ya, muter-muter, gitu, halo-halo keliling, ya, itu rutinitas, lah, ya. Ya, patroli, ya, patroli, ya, ya, gitu, rutinitas, ya, 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 cuman yang paling ini, kalau udah kena, itu di edukasi susah, ini kan bahaya, nih, supaya jangan nyebar, itu kan menurut medis itu antara 1 sampai 5 itu agak ada tingkat penyebarannya tinggi, itu harus segera di itu, ya, segera di itu, tuh. Mereka kebanyakan penolak, ya? Enggak kebanyakan, mau sih, enggak masalah sih, mereka isolasi di rumah juga mau, di bawah juga mau, ada sih 1-2 yang menolak, tapi kalau udah menolak gitu, kita rayu pelan-pelan, itu bisa lah, bisa, ya. Lalu Pak Lurah, tingkat kepatuhan warga, ini kan masih tergolong rendah, selain edukasi, kemudian tindakan preventif dengan penyuluhan, untuk mencegah penyebaran COVID-19, kalau upaya penegakan perda dengan mengenakan sanksi atau razia masker, itu gimana, Pak, selama ini? Oh iya, terima kasih, Bu. Kita memang untuk Suntoragung itu udah beberapa kali kita yang ini, apa, saya mendampingi Satpol PP, melakukan penyegelan, ya. Kita kan memang, sampai kemarin pun masih ada, jadi restoran, kemudian restoran, rumah makan, terus salon, waktu kemarin PSBB itu kita memang beberapa kali melakukan penyegelan, ya. Tapi, harap dikasih catatan bahwa seandainya itu restoran kita segel, itu bukan berarti kita mematikan usaha itu, bukan. Tetapi kita memberi waktu kepada pengusaha restoran itu, untuk apa, persyaratan protokol kesehatan itu terpenuhi, ya kan. Kemudian, misalnya, kurang cuci tangan, kemudian kurang hand sanitizer, kemudian belum ada jaga jarak, dalam jangka waktu 2x24 jam, itu harus terpenuhi. Paling juga, kalau sudah terpenuhi, nanti lapor ke Satpol, itu nggak sampai 1x24 jam juga sudah ada. Biasanya seperti itu, mereka lapor ke Satpol, kemudian dibuka kembali. Jadi, notnya itu di situ, bahwa supaya mereka yang berjualan, sama yang mau membeli, itu sehat, gitu aja. Nggak ada niatan untuk mematikan usaha itu, nggak ada. Aturannya itu seperti itu. Tapi selama ini reaksi dari pelaku usaha itu gimana, Pak? Oh, baik, nggak ini kita, kita udah beberapa kali nggak masalah, ini kan penutupan kasih sayang, gitu aja, gitu. Penutupan kasih sayang. Sayang kepada pemilik dan sayang kepada masyarakat, supaya tidak ada penularan. Iya, gitu. Oke, Pak. Saat ini, Kelurahan Sunter Agung sudah berada pada zona kuning ya, Pak, ya. Tapi masih tetap tertinggi di Jakarta Utara. Betul sekali, ya. Iya, kita berharap apa yang dilakukan oleh Pak Lurah dan jajarannya itu bisa menekan angka penyebaran COVID di wilayah Sunter Agung. Dan wilayah Sunter Agung bisa masuk ke dalam zona aman. Terima kasih, Pak Lurah, atas bincang-bincangnya dengan poskota. Iya, semuanya, ibu. Semoga COVID cepat berlalu di negeri-negeri. Amin, ya. Demikian pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, bincang-bincang kami dengan Bapak Lurah Sunter Agung, Pak Danang Widjanarko. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.